Jumpa lagi di Halo Timdas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timdas Indonesia. Di antaranya, ingin kalahkan Timdas Indonesia Vietnam pakai strategi tak biasa. Begalu sesak nafas, dokter PSSI ungkap kondisi Nadio Arga Windata. Kepres di TK Jokowi, simpati nama segera ambil sumpah WNI. Kepres di TK Jokowi, simpati nama segera ambil sumpah WNI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Zainuddin Ambali menjelaskan kepres terkait pemberian keluarga negaraan RI untuk simpati nama sudah ditekan oleh Presiden Jokowi Dodo. Itu berarti pemain keturunan Belanda Indonesia itu akan menjalani pengambilan sumpah WNI dalam waktu dekat. Lebih lanjut lagi, Menpora Ambali berharap proses tersebut dapat segera rampuk. Dengan demikian, simpati nama dapat menambah kekuatan Timdas Indonesia. Semi-final Piala AFF 2022 Media Cina unggulkan Vietnam menang lawan Timdas Indonesia. Media Cina 163.com mengungkapkan kalau Vietnam agak mempercundangi skuad Karuda di Piala AFF 2022 kali ini. Hal itu diungkapkan usai Vietnam berasa menang melawan Myanmar dengan skor 3-0. Dalam media tersebut dituliskan kalau Vietnam cukup berkasa di Piala AFF lantaran dalam 4 pertandingan tidak kepembulan sekalipun. Hal ini menjadi dasar kalau Vietnam bakal membenarkan pertandingan melawan Timdas Indonesia. Mereka juga menyebut kalau sepak bola Vietnam mengalami peningkatan yang pesat. Di Piala AFF 2022 kali ini saja, mereka merasa Vietnam belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Hal inilah yang membuat Timdas Indonesia wajib waspada. Ingin kalahkan Indonesia, Vietnam pakai strategi tak biasa. Timdas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pada leg pertama, semifinal Piala AFF 2022 pada Jumat 6 Januari. Jelang pertandingan itu, Vietnam pun memiliki persiapan yang tidak biasa. Dikutip dari media Vietnam Sohado VN, Tim Aswan Pak Hang Soters sepul memilih libur satu hari sebelum pertandingan. Padahal pada umumnya, tim tamu bisa mencoba lapangan guna adaptasi pada satu hari sebelum pertandingan. Di konfirmasi media Ovision PSSI Bandung Saputra, Vietnam memiliki catu latihan di Gelora Bung Karno pada Rabu 4 Januari dan Kamis 5 Januari. Timdas Indonesia Raw Point FIFA terbanyak di fase grup Piala AFF 2022. Seluruh pertandingan pada bapak penyisian grup diajak Piala AFF 2022 telah diselesaikan. Dikutip dari Football Ranking, Timdas Indonesia pun merasa merauh poin FIFA terbanyak selama fase grup Piala AFF 2022 ini digelar. Pada laga pembuka, Timdas Indonesia merauh plus 2,09 poin setelah menggalahkan Kampoja dengan skor akhir 2-1. Kemudian, kemenangan mencolak atas Brunei Darussalam menghasilkan plus 1,85 poin untuk Timdas Indonesia. Lalu, Timdas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar plus 0,65 atas hasil imbang kontra Thailand. Selanjutnya, kemenangan penting atas Filipina membuahkan poin yang cukup banyak untuk Timdas Indonesia yang disebesar plus 2,85. Jika dihitung secara keseluruhan, maka Timdas Indonesia sudah merauh sebanyak plus 7,43 poin FIFA. Tidak cuma finishing, Timdas Indonesia wajib perbaiki lini pertahanan. Buruknya penyelesaian akhir atau finishing para pemain Indonesia membuat Sintayok tidak buas. Namun, nyatanya penyelesaian akhir bukan menjadi satu-satunya aspek yang perlu dibenahi oleh Timdas Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa Timdas Indonesia juga memiliki kelemahan di lini pertahanan. Dimana dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni, sekuat Garuda tercatat hanya mampu mencatatkan satu clean seat. Satu-satunya pertandingan di mana Gawang Indonesia tidak kebobolan adalah kalah melibas Brunei Darussalam 7-0. Sebaliknya, Gawang Indonesia kebobolan pasing-masing satu gol melawan Kamboja, Filipina, dan Thailand. Catatan tersebut membuat Indonesia menjadi tim dengan clean seat paling sedikit di antara tim-tim besar lainnya. Megeluh sesak nafas, dokter PSSI ungkap kondisi Nadio Argawindata. Kemudian, G21 Timdas Indonesia atas Timdas Filipina menelan korban, di mana Nadio sempat mengeluh sakit luar biasa dan sesak nafas. Keeper Bali United itu pun menjalani pemeriksa radiologi pada Rabu 4 Januari 2023 untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Kemudian, dokter Syarif menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya dialami oleh keeper perusia 25 tahun itu. Untungnya, kondisi Nadio kini baik-baik saja, usah diberi obat-obatan. Diketahui dari unggahan Instagram ketum PSSI Muhammad Iriawan, Nadio pun disebut sudah bergabung latihan bersama pemain yang lain. Nadio harap supporter Garuda beri atmosfer positif. Laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion Utama Gelora Pungkarno SUGBK pada Jumat 6 Januari mendatang. Gamer Tim Nals Indonesia, Nadio Argawindata pun berharap kepada supporter Garuda agar memberikan atmosfer yang positif saat menjemput Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022 nanti. Gadilan supporter tentunya memberikan pengaruh bagi penampilan tim. Nadio pun optimis, kuat Garuda mau memenang di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 ini. Selebrasinya diunggah ulang sang empu, Marcelino Ferdinand buka suara. Gelandang Tim Nals Indonesia, Marcelino Ferdinand buka suara usai golnya di Gawang Filipina pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 diunggah di Instagram oleh striker Tim Nals Brazil, Richard Lisset. Ia pegaku merasa terkejut. Di sisi lain, gelandang persepaya Surabaya tersebut merasa senang. Dalam pertandingan tersebut, persepak bola perusia 18 tahun itu merayakan golnya dengan tarian merpati. Apa yang dilakukan Marcelino itu serupa dengan selebrasi Richard Lisset ketika membuah skor di Piala Dunia 2022. Pembayar klub Liga Inggris Tottenham Hotspur itu pun menyematkan video Marcelino diunggah story Instagram pribadi at Richard Lisset. Keosuke Honda mundur dari jabatan manajer Kamboja Keosuke Honda mengumumkan mundur dari jabatan manajer Kamboja usai terasingir di Piala AFF 2022 dan kalah dari Tim Nals Indonesia. Hal ini diunggapkan langsung oleh Federasi Sepak Pula Kamboja melalui akun Instagram resmi mereka. Mereka mengucapkan terima kasih atas dedikasinya sebagai manajer Kamboja selama 5 tahun ini. Namun, eks pemain Tim Nals Jepang ini tidak sepenuhnya pergi meninggalkan Kamboja. Di mana ia dipasrahkan menangani Tim Nals Kamboja U23 Disney Games yang akan dikelar pada Mei 2023 mendatang. Asis lemparan ke dalam Pratama Arhan bikin takjub Liga Jepang. Pratama Arhan kembali menunjukkan senjata istimewanya yakni lemparan ke dalam jarak jauh saat bertanda ke markas Filipina. Momen asis Pratama Arhan ini tercipta saat gol pertama Tim Nals Indonesia. Di mana pemain Tokyo Verdi itu melakukan lemparan ke dalam jarak jauh sehingga pula meluncur deras ke kotak penalti Filipina. Deni Sulistiaman berasa meneruskan umpan Arhan, pula pun masuk menjumpul gawang The Ascalf. Jumplikan video proses gol Tim Nals Indonesia itu pun langsung menjadi sorotan akun Liga Jepang. Di mana mereka takjub dengan Arhan yang memang punya senjata adalah lemparan ke dalam jarak jauh. Sorotan tersebut memang wajar pasalnya. Arhan juga sendiri adalah pemain yang berkari dan dicumpang bersama dengan Tokyo Verdi. Media Vietnam takut The Golden Star Warriors lawan Tim Nals Indonesia Media Vietnam Tan Nan Nien menyoroti pertemuan anak Asupak Hangzhou melawan Tim Nals Indonesia di semifinal Biala AFF 2022. Mereka pesimis karena Golden Star Warriors punya rekor pertemuan yang buruk. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena memang Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia lagi di Biala AFF. Pemain keturunan Indonesia curi perhatian saat main di Tim Nals Amerika Serikat Pemain keturunan Indonesia Adrian Wibowo mencuri perhatian saat main di Tim Nals Amerika Serikat. Pemain yang berposisi sebagai winger kanan itu ternyata membuat salah satu pengawal sepak bola asal Amerika, Marcus Chai, terkesan. Ia memuji talenta pemain keturunan Indonesia itu melalui akun Twitter at Chai underscore ASJ. Pemain 16 tahun ini memiliki kelebihan dari sisi fisik. Saat ini Adrian Wibowo sendiri tergabung dalam skuad Tim Nals Amerika Serikat U17. Menurut data transfer market, Adrian telah melakoni laga debutnya bersama dengan Tim Nals Amerika Serikat U17 sejak Mei 2022 lalu. Pada laga itu sendiri, Adrian pun mencetak satu dari tiga gol kemenangan Amerika Serikat.